Viral kisah seorang tenaga kerja wanita atau TKW di Taiwan membawa pulang ke Indonesia anak majikannya Terkuak alasan TKW bernama Siti itu sampai membawa anak majikannya yang disabilitas ke Indonesia Ayah dari anak tersebut bahkan sempat menangis lantaran merasa sedih Namun ia tak memiliki pilihan Siti akhirnya membawa Shawang anak majikannya pulang ke Indonesia Shawang merupakan pria berusia 26 tahun yang merupakan warga negara Taiwan Siti sudah bertahun-tahun merawat Shawang Ia menjadi orang yang paling tahu apa keperluan Shawang Kisah hidup Siti ini dibagikan oleh seorang pengusaha sekaligus aktivis TKI bernama Faisal Soh Dikutip dari Youtubenya, Faisal Soh membagikan momen ketika mengunjungi Siti di Karawang, Jawa Barat Siti bercerita, ia sudah 6 tahun merawat Shawang di Taiwan sebelum akhirnya pulang ke Indonesia Shawang pun banyak mengalami kemajuan setelah dirawat Siti Salah satunya sudah bisa berjalan Keluarga Shawang kebingungan ketika Siti mengaku tak bisa berlanjut bekerja dan harus pulang ke tanah air Ayah Shawang bingung lantaran Siti merupakan orang yang paling tahu putranya Hingga akhirnya, Ayah Shawang sempat mempekerjakan beberapa TKW untuk pengganti Siti Dari 7 TKW, tak ada yang cocok bekerja bersama keluarga Shawang Berbagai usaha tak membuahkan hasil, Siti akhirnya berinisiasi Yakni Siti merawat Shawang di Indonesia Meski sempat menangis, tetapi Ayah Shawang merasa tak ada pilihan lain Heran sekaligus miris mendengar cerita Siti Faik Salsoh pun penasaran Yakni soal kemana ibu kandung Shawang Hingga akhirnya, Siti pun bercerita soal tabiat buruk ibu dari kakak kandung Shawang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!